Awalnya si perekam menampak konsentrasi merekam rombongan pengantin yang berjalan dengan bahagia. Namun, tiba-tiba ada orang yang mengganggu rekaman momen penuh kebahagiaan tersebut. Hmm, kira-kira apa ya? Wah, adanya kok bisa sampai jatuh begitu ya? Ya, sesaat setelah jatuh, perekam video malah baru bilang, awas jatuh. Kan telak banget ya, Pemirsa. Pemirsa, memotong bawang terkadang jadi masalah karena mata kita bisa merasakan perih sampai-sampai mengeluarkan air mata. Tetapi, coba Anda lihat cara pria dalam video ini. Wah, perih sih perih. Tapi tidak sampai pakai plastik di kepala juga, Pemirsa. Mata memang aman dari perih. Tapi kalau begini kan jadi susah bernafas. Hahaha, ada-ada saja ya. Pemirsa, jika biasanya kita hanya memakai sampo secukupnya saat mandi, tetapi sepertinya orang ini akan boros dengan sampo karena kejahilan teman-teman ya. Sedang asyiknya bersampo, pria ini malah terus menambahkan sampo ke kepala temannya. Sampai-sampai busa samponya tak habis-habis tuh, Pemirsa. Waduh, kalau gini terus kan jadi gak selesai-selesai mandinya. Musil banget ya. Dalam video ini, kira-kira apa ya dilakukan bocah laki-laki ini? Wah, ternyata lincah banget ya bocah laki-laki ini saat menari. Tapi, kok lebih lincah dia dibanding bocah perempuan di belakang ya? Hahaha, mungkin ini alasan ya kenapa bocah gempal tersebut tampil paling depan ya, Pemirsa. Musik Pemirsa, pasti anda sering melihat video kucing yang takut dengan mentimun di media sosial anda kan? Banyak diantara kita yang senang dan tertawa dengan lucunya tingkah kucing yang sangat terkejut melihat mentimun. Tapi, tau gak nih Pemirsa, kalau sebenarnya bukan mentimun yang bikin kucing loncat dan kaget bukan kepala. Hmm, apa ya penyebabnya? John Bradshaw, seorang ahli behavioristik dari University of Bristol, memberikan penjelasan melompat saat melihat mentimun, hanyalah reaksi alami yang dialami kucing saat melihat benda aneh di sekitarnya. Mentimun yang berwarna hijau mungkin dianggap kucing sebagai ular yang hijau, sehingga kucing merasa harus tetap berjaga. Hal ini juga terjadi karena kucing tidak fokus terhadap benda di sekitarnya. Jadi, melompat adalah reaksi waspada bagi kucing. Ahli behavioristik lain yang beramai Jill Goodman juga berpendapat bahwa terlalu sering mengganggu kucing akan menyebabkan kucing menjadi agresif, menakut, dan terlalu reaktif. Wah, kasihan kan kucingnya kalau jadi penakut? Pemirsa, kalau biasanya negara kita kesulitan mengurus sampah yang menumpuk, Sweden malah kebingungan karena kekurangan sampah lho. Wah, kok bisa ya Pemirsa? Ternyata, sampah sangat dibutuhkan Sweden untuk kebutuhan pembangkit listrik. Di Sweden, sampah diolah dengan konsep waste to energy. Gak tanggung-tanggung. Di negara tersebut, sampah bisa memenuhi kebutuhan listrik bagi 260 ribu rumah di seluruh negara Sweden. Tahun 2014 saja, Sweden mengimpor sekitar 800 ribu ton sampah dari berbagai negara seperti Italia, Inggris, Irlandia, dan Norwegia. Wah, kalau gitu Sweden bisa sering-sering ambil sampah dari Indonesia nih. Kira-kira kapan ya pemerintah Indonesia bisa menerapkan hal ini? Banyak sekali di antara kita yang tidak menutup kloset toilet saat menekan tombol flush. Nah, Pemirsa, apakah Anda salah satunya? Hal ini tampak sepele bagi sebagian orang. Namun, tahukah Anda bahwa menutup kloset toilet saat di-flush adalah hal yang sangat penting? Wah, kenapa ya? Membiarkan kloset toilet dalam kondisi terbuka saat menekan tombol flush akan mengakibatkan kuman-kuman yang ada di dalamnya ikut berhamburan keluar. Apabila kita tidak menutup kloset saat flush, kuman dan bakteri yang ada di dalamnya dapat keluar hingga 25 cm. Bahayanya akan ada bakteri yang jahat yaitu Colistridium difficile yang dapat menyebabkan diare. Bukan hanya itu, kuman dapat menyebar dan menempel di tisu toilet, handuk, dan benda lainnya yang ada dalam toilet loh, Pemirsa. Wah, makannya jangan lupa tutup kloset toilet Anda saat menekan tombol flush ya, Pemirsa. Pemirsa, banyak di antara kita yang memiliki kecanduan akan bau-bau yang mungkin dinilai aneh oleh orang lain. Hal ini wajar kok, Pemirsa? Karena setiap manusia memiliki indera penciuman yang berbeda-beda. Tapi pernah nggak sih, Pemirsa berpikir, kenapa ya ada orang-orang yang suka dengan bau bensin? Mulanya para ilmuwan menemukan banyak senyawa dengan bau yang khas dan dikelompokkan dalam aromatic hydrocarbons. Nah, senyawa benzena yang ada di dalam bensin termasuk salah satunya. Campuran hidrokarbon dan benzena yang ada di dalam bensin akan menimbulkan aroma yang super adiktif dan dapat membuat syaraf kita menjadi kendur dan menimbulkan efek euforia. Namun di balik baunya yang khas, zat kimia yang ada pada bensin akan merusak sistem syaraf, kanker tenggorokan, hingga kematian mendadak. Widih, serap banget ya, Pemirsa. Ayo, beritahu teman dan keluarga Anda yang suka sama bau bensin. Mimpi yang datang saat kita tidur sering menggambarkan kejadian yang ditangkap dari indera pengehatan kita. Baik itu mimpi yang baik atau kejadian buruk. Lalu bagaimana dengan orang yang tunan netra ya, Pemirsa? Tentu saja tunan netra juga dapat bermimpi selama indera lain di dalam tubuhnya masih berfungsi. Biasanya indera peraba, pengecat, penciuman, hingga pendengaran pada orang tunan netra lebih membawa mereka merefleksikan mimpi saat tidur. Menurut pelitian dalam jurnal Sleep Medicines, sebanyak 86% mimpi orang tunan netra datang dari hal-hal yang mereka dengar, hal-hal yang mereka dengar, dan 70% dari apa yang mereka sentuh. Jadi, jika di dalam mimpi orang normal banyak menampilkan kejadian secara visual, orang yang tak bisa melihat pun dapat bermimpi dari pendengaran dan sentuhan yang pernah mereka rasakan. Awalnya, dua singa ini terlihat gagah berjalan di tepi kolam dengan santainya. Namun, apa yang selanjutnya terjadi? Wah, pasti malu banget nih si singa. Harga dirinya langsung hancur berantakan. Tolong diperhatikan lagi langkahnya ya. Jika biasanya hewan bisa tidur di mana saja, lain halnya dengan rakun ini. Hewan pengerat ini nampaknya sangat memperhatikan kenyamanan tidurnya ya, pemirsa. Walah, tidur aja kok repot ya, kun. Umumnya, suara gonggongan anjing terkenal sangat menakutkan. Tapi, coba anda lihat video berikut ini. Wah, anjing ini malah bernyanyi dengan percaya diri tinggi ya. Pemiliknya merasa malu pun berusaha membuatnya diam. Namun lucunya, anjing itu malah tambah keras bernyanyinya dan berteriak. Walah, hati-hati kalah dengan suara anjing ini loh, pemirsa. Hidup seekor kucing peliharaan terbilang sangat menyenangkan. Karena seekor kucing peliharaan hanya menghabiskan hidupnya untuk makan, bermain, dan tidur saja. Namun, kucing yang satu ini setingkat lebih tinggi. Waduh, bisa-bisa kita kalah sama kucing nih, pemirsa. Tidak hanya manusia memiliki aturan. Hewan ini ternyata punya etika dalam aktivitasnya loh, pemirsa. Seperti beberapa kapibara berikut ini, dia mengantri untuk masuk ke dalam kolam. Wah, kalau hewan saja bisa antri, kenapa kita sebagai manusia tidak bisa ya?